Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ringkas menjadi 5 poin Pertama, kita mengawali tahun baru dengan amal-amal yang baik Karena segala yang diawali dengan baik Kalau datang baik, berarti balasan Allah baik Kalau tidak baik, berarti Allah sedang menguji Yang kedua, kita berharap supaya tahun 1442 ini Hilanglah segala musibah, malapetaka, tsunami Khusus wabah COVID-19 Ekonomi kita menjadi bangkit Yang ketiga, hijrah Yang selama ini bingung mencari momen kapan mau hijrah Inilah masanya Anak-anak muda berhenti pacaran Berhenti memberikan mawar, marilah membawa mahar Hijrah Meninggalkan yang dilarang Allah Yang keempat, bahwa kita bisa membangun negeri ini Kalau melepaskan diri dari segala yang merusak Jaga persatuan umat Jangan lagi kita mengurus yang remeh-temeh khilafiyah Masalah kecil-kecil Masalah kita adalah kemiskinan Masalah kita adalah kebodohan Masalah kita adalah kemunafikan Dan yang terakhir, jangan sombong Yang kelima, banyak-banyak berdoa kepada Allah Ini Sumatera Selatan Negerinya para ulama Para habaib di antara pulau Sumatera Yang paling banyak habaib di sini Kenapa mereka memilih ini Coba kita lihat dari iklimnya Jauh dari banjir Jauh dari gempa Jauh dari gunung meletus Maka bersyukur Syukur ini aman Allah Oleh sebab itu banyak-banyak beribadah Banyak-banyak berdoa Banyak-banyak bersodaqoh Ikuti haul Ikuti marhaban Ikuti solawatan Ikuti semua yang baik-baik Terima kasih